Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabatku di ahad pagi ini kita dapat bersuah kembali dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu dinam Islam Untuk hari ini sahabatku di edisi 15 Robiul Awal 1445 Hijriah atau 1 Oktober 2023 Masihi Alhamdulillah kita akan kembali belajar bersama asad dari lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Cirebon Itu bersama Al-Ustid Aziz Wadli Al-Ma'rif dalam program Sambut Mentari sahabatku Dan informasi untuk anda yang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dikasa kurang jelas anda bisa mendengarkan juga melalui audio streaming Di www.radioko.com atau di www.radioko.com Anda juga bisa menyebabkan langsung sahabatku ya Melalui live streaming di Facebook Radio Cirebon Dan Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustid Aziz kita sahabat beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Allah sampai saat ini masih memberikan kepada kami kesehatan Mudah-mudahan Kang Irfan juga para pendengar radio ku Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin Di kesempatan Sambut Mentari pagi hari ini ada tema atau materi Kita akan mengangkat tema tentang salah satu makhommat Satu salah satu makhommat yaitu Al-Ghabab Amarah Kita akan lebih merinci lagi tentang pembahasan Al-Ghabab yaitu Amarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang senantiasa kami muliakan kami cintai Guru kita semua Al-Mukarrum, Buya Yahya beserta keluarga Mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau segala kebaikan Cepanjangan umurnya dalam ketaatan Sebat-sehat walafiyah Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau ke istiqamahan Untuk memimpin kita agar semakin Dekat tangan Allah dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dan di bulan Rabiul Awal ini adalah momen kita untuk berusaha agar semakin Dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW Dengan berbanyak batas solawat Dan dengan membaca sejarah kehidupan beliau Melalui pembacaan maulid Nabi Dan mudah-mudahan itu semua menjadikan kita semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW Sehingga menjadi umatnya yang dicintai Umatnya kelak akan berada di barisan beliau Dan akan kelak mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu alaihi wasallam Dan yang kami muliakan Para pendengar radioku Terkhusus Kang Irvanya Beserta akro radioku mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua Segala kemudahan dalam urusannya Baik urusan dunia ataupun akhiratnya Mudah-mudahan juga kita semua diberikan oleh Allah keistikomahan Dalam beribadah Berkhidmah, berda'wah Dan mudah-mudahan itu semua Diberikan oleh Allah keikhlasan Dan diterima oleh ibadah kita oleh Allah SWT Baik Seperti yang telah disebutkan ya Bahwa kita akan mengangkat tema Yaitu Al-Ghudob Ghodob itu kalau kita terjemahkan adalah marah Memang istilah ghodob ini sangat banyak Istilah marah dalam bahasa Arab itu sangat banyak Ada ghodob Ada juga kadang Menggunakan nafad sukhed Ada juga menggunakan nafad ghaid Dalam Al-Quran Al-Qadhim Al-Ghaid Para anitafsiri Maksiri Yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu ya Artinya ini adalah bagian daripada Makomat Makom Atau tangga ya Tangga yang harus kita lewati Agar kita semakin dekat dengan Allah SWT Dan setiap orang punya Sifat ini Karena kita Makhluk hidup Khusus manusia itu mempunyai Mempunyai emosi Mempunyai emosi Dan dalam ilmu psikolog pun Mengatakan bahwa Ada 6 emosi dasar dalam diri manusia Itu pasti dimiliki oleh manusia Kayak sedih Senang Termasuk adalah marah Jadi setiap orang pasti bisa marah Dan punya amarah Dan kita tidak bisa jauh dari sifat ini Marah Dan kita bisa menghilangkan Marah Yang kita bisa lakukan adalah Mengendalikan marah tersebut Apakah kejalanan negatif Apakah kejalanan positif Karena ke 6 emosi ini Ya dalam bahasa psikolog lah Itu ada yang Ada Punya potensi berdampak negatif Juga punya potensi berdampak positif Sedih Ada sedih yang dianjurkan Ada sedih juga yang tidak dianjurkan Kalau sedih yang dianjurkan adalah Sedih karena memikirkan dosa-dosanya Takut dosa-dosanya gak diampuni Ya kan Khawatir Takut dengan siksa Allah Senang juga ada senang yang berdampak negatif Ada senang yang berdampak positif Senang misalkan dengan beribadah Senang ketika berbuat baik Senang ketika Bisa melakukan Bersedekah Kiamulel Bangun malam Senang-senang yang dianjurkan Yang punya dampak positif Ada juga senang yang berdampak negatif Ada Senang yang berfoya-foya Melakukan kemaksiatan Macam-macam Begitu juga dengan marah Marah juga ada yang Marah yang positif Ada marah yang negatif Nanti kita juga akan Ada pembicaraan khusus tentang Pembagian Amarah ini Yang jelas kita harus tahu dulu nih Apa sih Ghodob itu Marah itu ya Dalam Dalam ilmu tasawuf nih Banyak sekali ulama Mendefinisikan tentang Al-Ghodob disini Secara bahasa Memang Ghodob itu adalah Didurridho Lawan kata dari Ridho Menerima Ridho ya Menerima Karena orang marah itu kan Berarti dia itu sebenarnya Lagi melakukan sesuatu Yang dia itu Tidak menerima Ketika diperlakukan sesuatu Bisa jadi itu sebabnya kan Karena ada orang misalkan Mendolimi kita Karena kita kadang gak terima gitu kan Berarti kan Didurridho Berarti lawan kata Kebalikan dari Menerima Ya tidak menerima Itu secara bahasa Secara bahasa Al-Ghodob artinya adalah Didurridho Ada pun secara istilah Kita ngambil satu saja Definisinya Huwa thawrunul Damil kalbi Likos dilintiqom Secara istilah yaitu Luapan Luapan damil kalb Darah Dari hati Yang ada di hati Likos dilintiqom Karena ada tujuan Tujuannya apa Untuk misalkan Beras dendam Untuk melakukan sesuatu Sebagai pembalasan Karena ada orang yang telah Melakukan sesuatu padanya Itu secara istilah Makanya Orang marah itu Kadang merasa Panas itu ya Karena memang Dari Darah itu Darah yang menaik Kita Wallahualam Dalam segi kedokteran Seperti apa Yang jelas Ulama mendefinisikan Bahwa Yaitu Ghodob itu adalah Ada darah yang menaik Luapan Meluap Luap itu berarti menaik Yang karena Sebab 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 Yaitu tadi Tidak menerima Diperlakukan sesuatu Atau karena pengen Balas dendam Itu adalah Ghodob Berarti Kalau kita dari Definisi ini Sana kan kayak Nggak ada Ghodob Atau marah yang positif Nah makanya ada Taarif lain Ada taarif lain Definisi lain Bahwa marah itu ya Hanya luapan hati Terus masuk Cara mengekspresikan hati Yang Tidak menerima Ketika diperlakukan sesuatu Jadi ada penolakan hati Ada penolakan hati Karena Yaitu tadi Adamur rida Allahusul syafi Yaitu ketidak Menerimaan Karena Mendapatkan sesuatu Yang tidak dikehendaki Yang tidak di Keinginkannya Sehingga ada Nanti ada Macem-macem Karena orang marah itu kan Nanti Dampaknya itu sangat banyak Toib Itu definisinya Kemudian apa sih perbedaan Nah ini kita baru membahas Apa sih perbedaan Ghodob Sukut sama Ghed Ghodob Ghodob itu Biasanya Istilah Ghodoba Dari bahasa Arab Ghodiba Ghodob Ghodban Itu Biasa digunakan Dari bawahan Ke atasan Juga dari bawahan Ke atasan Dari atasan ke bawahan Jadi kalau atasan Ngomong Keras Ke bawahan Ini namanya Ghodob Marah ke bawahan Berarti namanya Ghodob Atau Bawahan ke atasan Marah gitu kan Misalkan Sudah waktunya Gajian Gak digaji Wah ini bawahnya marah Itu juga disebut Ghodob Orang yang marah Namanya Ghodban Begitu juga dalam ayat Al-Quran ketika Menggunakan lafaz Ghodob Berarti itu adalah Allah kepada hambanya Nah sedangkan Sukut Tidak digunakan Sukut Itu tidak digunakan Kecuali dari atasan ke bawahan Makanya Di dalam ayat Al-Quran Banyak menggunakan Sukut Sukut Karena apa Karena Itu kan khitabnya Allah ke bawahannya Ketika Allah marah Maksudnya ketika Allah Tidak menyukai Perlaku hambanya Keadaan hambanya Maka menggunakan lafaz Sukut Itu hanya digunakan Dari atasan ke bawahan Tidak dari bawahan ke atasan Kalau ada Kemarahan yang dilakukan Oleh bawahan ke atasan Berarti itu dinamakan Sukut Tapi dinamakan Ghodob Gitu ya Juga nanti ada perbedaan Antara Ghodob dengan Ghid Kita juga menemukan Di ayat Surat Al-Limran Walqadhimina Ghid Ghid juga sama Ghodob Perbedaannya Cuman Bahwa Ghid itu Lebih ke Merasa menyesal Kadang kita gergetan kan Ketika Mendapatkan sesuatu Yang tidak kita inginkan Gitu ya Masa kesal Tapi kita tidak Melakukan sesuatu Yang membahayakan Orang yang Misalkan Mendolimi kita Gitu kan Atau orang yang Melakukan kita sesuatu Tidak Sedangkan Ghodob itu kan Ada Sesuatu yang kita lakukan Untuk Yaitu Membahayakan Orang yang telah Melakukan sesuatu Pada kita Yang tidak kita inginkan Gitu Itu perbedaan Antara Ghodob Dengan Yang pertama Maka Ghodob Kepada dirinya Sendiri Tidak boleh Marah Karena dirinya Sendiri Tidak boleh Pasti itu dari Hawa nafsu Tapi marah Kepada Orang lain Tidak masalah Karena nanti kan Marah pada orang lain Karena ada sebabnya Sebabnya adalah Karena mungkin Untuk kemaslahan Dirinya Gitu kan Atau kemaslahan Lain Untuk membela Agama Allah Dan lain sebagainya Ada pun Sukut boleh Sukut kepada Dirinya sendiri Bo Boleh Tadi Ghodob kan Gak boleh Karena ada idror Idror nafsu Itu kan Gak boleh Tapi kalau Sukut itu kan Gak ada idror Cuman merasa Kesal saja Gitu loh Kadang Kadang Ya Allah Kenapa ya Gitu kan Ini merasa Kesal saja Setelah itu Nanti sadar Oh Maafimu silah Itu perbedaan Antara Ghodob dan Sukut Baik Kemudian banyak sekali Hadis-hadis Tentang Ghodob ya Tentang Ghodob Tentang Amarah Dalam syariat Sangat memperhatikan Sekali Dan Rasulullah Dan Rasulullah Juga banyak sekali Memwasiatkan Agar kita Tidak marah Jadi tidak sedikit Para sahabat yang Berdatangan Meminta wasiat Kepada Nabi Dan Nabi Berkata kepada mereka Jangan marah Seperti hadis yang dihadirkan Imam Nawawi Dalam kitab Berbain Awawiyahnya Ketika ada seorang Laki-laki yang datang Riwat Imam Abu Hur Datang kepada Nabi Meminta wasiat Oh sini ya Rasulullah Kalau apalah Takdob Jangan marah Farud dadami roran Diulang lagi Ketika itu Nabi juga sama Yang kedua kalinya Belum kata Nah takdob Sampai tiga kali Belum Katakan apa Nah takdob Memang ketika Nabi memberikan arahan Itu kan sesuai dengan Kondisi Pernanya gitu Biasanya Wah ini Biasanya suka marah Sama istrinya nih Maka Nabi ya Pak Memberikan suatu yang Maslah untuknya Karena dia suka Marah pada istrinya Ya sudah Dikasih nasihat Takdob Tapi secara keseluruhan Memang Ini dibutuhkan Untuk kita ya Untuk kita Terlebih zaman Sekarang gitu kan Banyak sekali hal-hal Yang mungkin membuat kita Marah Karena Keluarga kita yang Mungkin tidak Nurut gitu kan Apalagi kita yang punya Santri misalkan Punya santri yang Masya Allah Masya Allah kan Karena kita berhubungan Berhadapan orang banyak Nggak semua Bisa diatur Misalnya kan Ya maka ini Perlu Perlu kita Pelajari Agar Jangan sampai kita salah Dalam menggunakan Sifat Yang satu ini kan gitu Kita harus Marahkan Marahan kita ini Untuk Jalan yang benar Untuk yang tidak baik Jadi Jadi Nabi Banyak sekali Memuasinkan pada Sahabatnya Agar tidak marah Tidak marah Tidak marah La taqdob Memang Sebagian Ahli hadith Memaknai bahwa La taqdob disini Artinya apa Utruk Asbabal Ghodob Ya Jadi larangan disini Sebenarnya Lebih Bukan saja Ketika marahnya Kita tidak berbolehkan Justru kita mencari-cari Sebab ghodobnya Itu juga sama Tidak boleh Nanti ada Penjelasan lainnya Sebab-sebab marah Sebab-sebab marah Ada nanti Ada penjelasan lain Yang jelas Larangan hadith ini adalah Apa Kita itu meninggalkan Sebab-sebab kemarahan Contoh Ambil satu saja Contohnya adalah Termasuk sebab marah itu Karena Adanya Misalkan karena bercanda 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 Olok-olokan gitu kan Ya maka Ketika sudah Ketika kita bercanda Bercanda Tidak masalah Diperbolehkan selagi Tidak keluar dari Rambu-rambu syariat Sudah kok Sudah mengarah ke Hal-hal yang tidak diperkenalkan Kayak olok-olokan Maka kita tinggalkan itu Ada yang menafsirkan Hadith ini Seperti itu Bahkan Sebab-sebab ghodobnya Juga harus kita tinggalkan Jadi larangan tersebut adalah Justru kita harus meninggalkan Sebab-sebab Marah Itu salah satu Contoh kecilnya Nanti akan kita bahas Secara detail Di pembahasan lain Kita masih di Dalil-dalil Dalil-dalil bahwa Dalam hadith juga banyak sekali Menjelaskan tentang Tentang ghodob Ada juga Abdullah bin Amr Beliau juga sama Datang kepada Nabi Beliau mengatakan kepada Nabi Ya Rasulullah Apa yang Akan menjauhkanku Dari murka Allah Ghodobullah Apa kata Nabi Ya jangan marah Kalau Allah Kalau ente pengen Allah Jangan marah kepada ente Ya ente juga jangan marah Karena memang Orang marah itu Nanti akan melakukan Hal-hal Macem-macem Karena Marah itu Sebenarnya kan Junun mu'akot Sebagian orang mengatakan Junun mu'akot Gila sementara Karena memang sudah Tidak terkendali Kalau ini marahnya Karena hawa nafsu Kalau marahnya dari hawa nafsu Kan sudah tidak terkendali Bahkan rasa cinta Kepada istrinya Kepada istrinya Seketika itu pun hilang Karena kemarahan Misalkan Ya itu Atau Dulu dia pernah berbuat baik padanya Kebaikan-kebaikan yang dilakukannya pun Hilang Seketika itu Karena apa Karena tadi Karena dia melakukan sesuatu yang bikin dia marah Dan dia tidak bisa mengendalikanya Sehingga Amarahnya yang menguasainya Dia di lupa segala-galanya Ya Itu Akhirnya melakukan macem-macem Nanti kan ada efek samping yang lain tuh Orang marah itu kan dari mulutnya juga keluar hal-hal yang kotor Ya kan Belum nanti dari tangannya Macem-macem Orang marah itu kan dampaknya luar biasa Banyak sekali Sehingga banyak Banyak juga Gak sedikit orang yang Naudzubillah ya Sampai ke derajat Saling membunuh Hanya gara-gara marah Kita pernah mendengar dari Sheikh kita Sheikh Salim al-Haddar Terjadi di Yaman Ada Hanya Awalnya becanda saja Ini terjadi di toko Toko Ya Toko Jadi ada dua orang yang Awalnya dia becanda Tiba-tiba Mungkin ada sebagian Dari salah satu keduanya itu Mengeluarkan kotak-kata yang bikin dia marah Ya orang sana itu kan Jadi bawa pistol itu Ya pistol itu dilegalkan Ditembak hanya gara-gara Tersinggung saja Ditembak Ya ini Dan ini gak sedikit Banyak sekali Mungkin di Indonesia juga sangat banyak ya kan Gara-gara perang status dewa Di WA Uh Kok ini nyindir anak Lah Ini kok kayaknya mengarahkan ke saya ini Perkataan ini nih Wah kurang ajar Langsung ketemuan Akhirnya apa Berantem Wah banyak juga Kita lihat di berita itu Masya Allah Ya orang yang gara-gara status marah Akhirnya berantem Dan lain sebagainya Itu terkadang juga marah Karena hal-hal kecil Tapi dampaknya sangat besar Makanya ini penting banget Memang Kayaknya wasiat Nabi Kepada sahabat Ya Tentang latak dub Ini sangat cocok buat kita Yang hidup pada zaman ini Baik Itu ya Kemudian Ada juga hadis Nabi Bahwa beliau pernah mengatakan Ada juga datang kepada beliau ya Datang kepada beliau ya Rasulullah Al-limni Kalimat Aishu bihinna Ya Allah Ajarkan aku Kalimat Kalimat Yang saya hidup Dengan Dengan kalimat ini ya Yang tujuannya adalah Agar Kalimat-kalimat tersebut Atau wasiat Pesan-pesan Nasihat itu Yang akan menonton Hidup saya Maksudnya gitu ya Aishu bihinna Tapi Jangan banyak-banyak ya Rasulullah Takut lupa Saya takut lupa Apa kata Rasulullah Ya jangan marah Bayangkan Mempertarungkan hidupnya Orang ini datang kepada Nabi Itu kan Pengen memberi Pengen meminta petunjuk Agar dia hidup baik Apa sih ya Rasulullah Tipsnya gitu kan Tapi jangan Banyak-banyak lah gitu kan Yang sederhana saja Tetapi itu bisa cukup Untuk menjadi Pedoman hidup saya gitu Agar saya hidup baik Jangan marah Jangan marah Memang Muara itu kan Rok sukoli khuti'ah Sebagian orang mengatakan Ya itu Pangkal dari semua Keburukan Keburukan Ya itu marah Ya Antara negara Perang itu kan Berarti ya Walmulanya kan Karena ada sebab kemarahan Ya kan Negara ini dengan negara itu Karena memperbuatkan sesuatu kan Nah negara Satunya gak terima Kurang ajar Berani-beraninya Merebut harta kayaan kita Negara kita itu kan Perang akhirnya Ya tidak Atau antara agama Berperang Saling olok-olokan Karena Saling olok-olokan Gitu Ya Itu Jadi memang Benar kata Nabi Ya Kalau memang kita pengen hidup baik Ya tinggalkan yang satu ini Ya Tinggalkan yang satu ini Marah maksudnya Yang ditinggalkan itu adalah Marah yang mazmum ya Nanti ada pembagiannya sendiri Itu Baik Sebenarnya masih banyak sekali Seperti hadis Nabi Baik Terima kasih Ustaz atas Pembaparan Menteri Di sesi pertama kali ini Dan sahabat Jangan kemana-mana Karena kita akan Jadak terlebih dahulu Kemudian kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Aziz Untuk Anda Pastikan tetap di Radio Koinspirasi Spirit Hati Radio Koinspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lombaga Pengemangan Da'u Halbah Jas Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Aziz Baik Taudal Ustaz Untuk melanjutkan materinya Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali Kita tadi Sampai di Hadith Al-Ustaz Orang yang kuat Itu bukan orang yang pandai Ketika berkelahi Tapi orang yang kuat Adalah orang yang mampu Menahan dirinya Dari kemarahan Artinya ini Suatu Prestasi Bagi mereka Yang mampu Menahan Amarahnya Itulah yang dikatakan Oleh Nabi Orang yang kuat Orang yang Mulia Adalah orang yang Di saat dia Diperlakukan Tidak baik Dizolimi Diambil haknya Dia tidak marah Berbeda dengan Konteksnya Ketika Misalkan Sahabat direndahkan Justru kita harus Orang pertama yang marah Maksudnya Hadith ini adalah Bagi Bagi kita-kita Yang ketika Diperlakukan Tidak baik Oleh orang Atau Dizolimi Maka kita harus Menahan diri kita Dari amarah Itulah haknya Orang kuat Makanya dari Adalil ini juga Membuahkan Suatu hukum Bahwa Jihad Melawan Hawan nafsu Itu lebih besar Daripada Jihad melawan Di medan peperangan Melawan musuh Itulah Shadiddu Bisurah Bukan orang yang kuat Itu orang yang Pandai berkelahi Wainam Shadiddu Orang yang kuat Orang yang menahan diri Dari kemarahan Ini sudah jelas sekali Bahwa Jihad Yang besar Ketika kita melawan Diri kita sendiri Maka kita harus bisa Menahan amarah ini Kita harus dilatih Harus dilatih Apalagi orang yang Mohon maaf Punya karakter Bawaan Itu cepat Marahkan ada Ada Karakter bawaan Dari gennya Misalkan dari gen orang tuanya Cepat marah Ini perlu Extra lagi Perjuangannya Bagi mereka yang punya gennya Masya Allah Sabar Orang tuanya memang Seperti itu Ya mungkin Ya pasti marah Pasti namanya orang Pasti bisa marah Cuman dia Nggak sebegitu berat Memperjuangkan dirinya Agar tak marah Seperti orang yang Di awal tadi Memang harus dilatih Harus dilatih Kita juga waktu itu Pernah Pernah kita Karena Memang kita hidup Di santri Kadang mau macam-macam Ada barang kita Dipakai Nggak izin dulu Pokoknya sebab-sebab Marah itu Sering lah Sering kita Dapeti Kadang sering sakit hati Dari macam Alam Malah berpikir Al-Fakir Malah berpikir Ini memang Momennya kita Untuk melatih kemarahan Sehingga nanti kita Insya Allah Ketika kita punya istri Punya anak Kita sudah bisa Mengendaratkan itu semua Kecuali kalau syariat Direndahkan Oh ini hati-hati Hati-hati Justru Ada apa ini Kok kita Nggak marah Ketika syariat Direndahkan Itu ya Kemudian Ada Terakhir Yaitu dari perkataan Al-Imam Hasan Ini perlu kita Sampaikan juga Bahwa Ada empat hal Yang Barang siapa Punya Empat hal ini Akan Allah Jaga dia Dari syaitan Dan Allah Haramahu Akan Allah Jauhkan dia Dari peneraka Pertama Orang yang Mampu menahan Dirinya dari Hasrat Keinginan Keinginan Ini luar biasa Orang yang Yang mampu Menahan Diri dari Keinginan Keinginan Justru lawan terbesar Kita juga sama Keinginan Karena itu dari Hawa nafsu juga Mainannya Hawa nafsu Keinginan 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 Duniawi Keinginan duniawi Pn ini Pn itu Pn itu Kita tidak lepas Dari keinginan Nah ini Kita harus bisa Menahan diri kita Dari keinginan Tersebut Makanya Sangat benar sekali Yang dikatakan Al-Aliman Hassan Kalau ente Pengen Dijaga oleh Allah Dari Ketersasatan Dari Perbuatan Yang tidak Baik Maka Batasi diri Mudri Keinginan Kalau ente Bisa batasi diri Ente Dari keinginan Keinginan Karena mohon maaf Keinginan itu Terkadang Ke hal-hal Yang Mubah Atau Ke hal-hal Yang Tidak Baik Itu lebih Banyak Daripada Keinginan Kita Untuk Hal-hal Yang Baik Karena Awan Nafsu Maka Kita Harus Bisa Menseleksi Kalau itu Keinginan Yang Tidak Baik Perlu Kita Perangi Itu Yang Pertama Orang-orang Semacam Ini Dia Akan Insya Allah Dijaga oleh Allah Jadi Orang-orang Yang Sebaik Dengan Allah Baik Dengan Sama Manusia Kemudian Rohbah Rasa takut Rasa takut Syahwah Sama Keinginan Juga Tapi Lebih Ke Syahwah Keinginan Yang Tidak Baik Kalau Rukbah Itu kan Umum Rukbah Fih Rbah An Keinginan Yang Baik Ada Keinginan Yang Tidak Baik Penci Pada Sesuatu Cinta Pada Sesuatu Itu Termasuk Keinginan Kemudian Yang Terakhir Yang Keempat Adalah Yang Disebutkan Di hadis Tadi Itu Orang Yang Menahan Dirinya Dari Dari Kemarahan Baik Kita Masuk Ke Pembahasan Selanjutnya Yaitu Pembagian Marah Jadi Marah Itu Kadang Berdampak Negatif Dan Kadang Berdampak Positif Dampak Negatif Kapan Marah Berdampak Negatif Jika Sebabnya Itu Karena Karena Hawa Nafsu Marah Yang Dilarang Oleh Syariat Dalam Hadis Itu Adalah Marah Yang Berasal Dari Hawa Nafsu Ya Sebab Maksudnya Macem Ada Karena Kesombongan Ya kan Kesombongan Bilang Kamu Goblok Kalau Orang Gak Punya Kesombongan Kan Kalau Memang Dini Goblok Oh Ya Saya Memang Goblok Ngapain Saya Marah Gitu Kan Kalau Misalkan Dia Gak Goblok Dia Gak Tahu Saya Pinter Ngapain Marah Gitu Marah Ini Karena Ada Kesombongan Kan Gitu Ada Karena Wan Asum Marah Karena Untuk Membela Dirinya Hal Nafs Makanya Kata Guru kami Buya Itu Utruk Hal Nafs Ini Hal Nafs Hal Nafs Itu Kepentingan Pribadi Orang Orang Mempedulikan Pribadinya Sendiri Ini Awas Orang Besar Seperti Menjadi Orang Kecil Tidak Akan Bisa Bijak Orang Alim Akan Terlihat Seperti Orang Bodoh Orang Yang Ada Dirinya Hadun Nafs Pentingan Pribadi Yang Diutamakan Pengen Dipuji Pengen Ya Kepentingan Pribadilah Pribadian Macem-macem Manfaat Yang Kembalik Kepadanya Macem-macem Baik Manfaat Untuk Hormatannya Manfaat Untuk Hartanya Manfaat Untuk Kedudukannya Ini Kepentingan Kepentingan Pribadi Kalau kita Kepentingan Pribadi Wah Sudah Jadi Ustadz Juga Ustadz Yang Akan Memanfaatkan Jamaahnya Memanfaatkan Donaturnya Demi Kepentingan Pribadi Hadun Nafs Orang Alim Pun Sama Fatwanya Fatwa Yang Ngawur Nanti Kan Agak Hadun Nafs Bukan Untuk Orang Lain Kemasah Dan Orang Lain Makanya Termasuk Sifat Yang Istimewa Itu Adalah Kata Umar Bina Khattab Adalah Orang Yang Punya Jiwa Lebih Mementingkan Orang Lain Dibanding Dirinya Ini Sudah Bibit Unggul Untuk Menjadi Orang Yang Baik Kita Temukan Guru-guru Mulia Itu Masha Allah Mereka Itu Kayak Gak Memikirkan Diri Mereka Sendiri Yang Mereka Pikirkan Itu Kebaikan Orang Lain Manfaat Untuk Orang Lain Masya Allah Jadi Marah Yang Tercelah Itu Marah Yang Datang Dari Hal Napsu Dan Diantaranya Adalah Kesombongan Itu Baik Yang Kedua Adalah Marah Karena Hal-hal Yang Ada Kaitannya Dengan Syariat Intinya Adalah Marah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Untuknya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Marah Yang Baik Marah Yang Terpuji Mahmud Marah Marah Yang Tercelah Marah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Allah Masifati Orang-orang Mumin Itu Ketika Berhadapan Dengan Orang-orang Kafir Mereka Keras Marah Kalau Direndahkan Syariat Tapi Ketika Giliran Sama Orang-orang Mumin Mereka Sangat Penyayang Sangat Pengasih Sendaknya Orang-orang Mumin Seperti Itu Nabi Juga Sama Ketika Dirinya Direndahkan Gak Akan Marah Di Awal-awal Da'wahnya Kan Banyak Yang Menjiksa Nabi Dilempari Dengan Kotoran Apakah Nabi Marah Tidak Malah Mendoakan Dengan Doa-doa Yang Baik Sampai Ketika Nabi Gak Marah Gak Keluar Dari Ucapannya Doa-doa Yang Buruk Malah Mendoakan Yang Baik Karena Apa Karena Yang Kaitannya Dengan Dirinya Beliau Jauhkan Justru Yang Dilihat Itu Adalah Kepentingan Orang Lain Makanya Tadi Ini Hadun Nafos Ini Memang Luar Biasa Sebab Kerusakan Pada Kita Itu Hadun Nafos Maka Tirulah Nabi Mementingan Umatnya Kalau Seandainya To'if Didoakan Padahal Ditawarkan Oleh Malaikat Kalau Engkau Menghendaki Gunung Itu Akan Aku Lempar Di Wajah Mereka Gak Diterima Oleh Nabi Justru Nabi Mendoakan Yang Baik Allah Berikan Mereka Hidayah Sebenarnya Mereka Seperti itu Karena Mereka Gak Tahu Dan Nabi Berharap Agar Dari Antara Keturunan Mereka Ada Yang Beriman Masih banyak sekali Salaf Nusoleh Yang Mereka Sudah Meninggalkan Hagan Nafs Gak Ada Marah Karena Nafs Itu Gak Ada Imam Hasan Basri Ini Kisah Yang Sering Disebutkan Oleh Bu Ya Ketika Lagi Senang Senang Anak Anaknya Kesiram Air Panas Meninggal Dunia Bayangin Anaknya Kesiram Air Panas Meninggal Dunia Anak Masih Bayi Kecil Apakah Belum Marah Ke Pembantunya Pelayannya Tidak Masya Allah Sampai segitunya Kita mungkin Belum bisa Makanya kita Belajar Sama-sama Kita juga Belajar Kalau Untuk Kaitan Dengan Diri Kita Sendiri Jangan Marah Gitu Kalau Marah Gak Marah Jelek Apalagi Marah Nanti Ada Tips-tips Agar Kita Gak Marah Maka Marah Ketika Syariat Direndahkan Marah Ketika Dagama Kita Dicacimaki Jangan Kebalik Sebagian orang Kebalik Giliran Agama Dicacimaki Al-Quran Direndahkan Diem Bawa Mubarirat Pembelaan Pembelaan Ngapain Agama Dibela Agama Kan Yang jaga Allah Allah Gak butuh Dibela Gitu Giliran Sama Istrinya Ketika D Rendahkan Ketika Disakiti Marahnya Masya Allah Kayak Gak sama Istrinya Marahnya Masya Allah Sama Anaknya Ini kan Kebalik Giliran Sama Istrinya Suka Cemberut Suka Macem-macem Omongannya Baik Itu ya Marah yang terpuji Marahkan Allah Tidak ada Kepentingannya Untuk kita Pribadi Oke Kemudian Termasuk Sebab-sebab Marah Sebab-sebab Marah Itu juga Banyak Di antaranya Adalah Kita kembali Ke hadis Latagdob Yang Sebagian Mohadis Mengatakan Latagdob Disini adalah Utruk Asbab Al-Ghodob Maknanya Adalah Kita Jangan Mendekati Hal-hal Yang Membuat Kita Ini Marah Ini Juga Kita Tinggalkan Termasuknya Adalah Bercanda Yang Berlebihan Hati-hati Ketika kita Bercanda Dengan Teman Kita Kita Harus Wanti-wanti Jangan Sampai Remnya Blong Karena Saking Enaknya Bercanda Akhirnya Keluar Kata-kata Kotor Membuat Orang Lain Marah Atau Ada Kata-kata Kotor Yang Dilembar Kita Marah Ini Hati-hati Sebabnya Bercanda Maka Bercanda Suajarnya Nabi Juga Bercanda Jadi Bercandanya Nabi Indah Baik Kemudian Kolok-kolokan Juga Sebab Kedengkian Bahkan Kedengkian Juga Sama Sebab Orang Marah Marah Itu Karena Dengki Orang Lain Dapat Nikmat Gak Diterima Marah Akhirnya Macam-macam Omongan Punya Mobil Pasti Karena Utang Di Bank Itu Karena Kedengkian Atau Ada Keinginan Keinginan Balas Dendam Mungkin Dia pernah Didolimi Atau Dia pernah Diambil Haknya Balas Dendam Bisa Jadi Atau Karena Ujub Misalkan Karena Dia Membanggakan Dirinya Sendiri Saya Ini Bisa Ini Saya Ini Bisa Itu Kemudian Ada Orang Yang Mengatakan Kepadanya Bahwa Dia Tidak Mempunyai Itu Semua Marah Bisa Jadi Ini Sebab Marah Dan Banyak Yang Jelas Kita Sebisa Mungkin Meninggalkan Sebab Yang Menjadikan Kita Marah Kemudian Lalu Bagaimana Kalau Kita Sudah Terlanjur Sudah Disakiti Sudah Meluap Emosi Kita Ini Gimana Ini Ada Tips Para Ulama Kalau Sudah Kita Marah Untuk Merdam Itu Adalah Jadi Ketika Posisi Kita Marah Ini Dalam Keadaan Duduk Maka Kita Misalkan Berdiri Atau Berbaring Pokoknya Kita Merubah Dari Hal Keadaan Kita Ketika Marah Dan Keadaan Yang Lain Kalau Kita Marah Yang Lagi Tidur Bangun Jangan Ente Marah Sudah Dibetah Dengan Waktu Ente Marah Ini Malah Akan Betah Dengan Kemarahan Kita Misalkan Lagi Sumpah Sama Istri Wah Bikin Kesel Awas Jangan Sampai Anteng Di Tempat Mending Pergi Cari Udara Segar Dari Padang Dengerin Lotehannya Istri Misalkan Ini Memang Diajarkan Tari Hal Bid Julus Tujua Al Giyam Pokoknya Kita Merubah Dari Posisi Kita Marah Posisi Yang Lain Tep Ini Ada Hadis Memang Dibahat Dukum Waqa Im Fal Yajlis Ketika Satu Dari Kalian Marah Dan Dalam Kedan Berdiri Maka Duduk Laha Ba An Ghab Kalau Tidak Marah Lagi Terlentang Sampai Segitunya Nabi Karena Memang Merubah Kedahan Posisi Itu Intinya Mengalihkan Pikiran Kita Kadang-kadang Kalau kita Betah Dengan Posisi Awal Kita Marah Itu Kita Lebih Fokus Cari Kesalahannya Terus Malah Marah Lagi Ketika Kita Pergi Berdiri Mengalihkan Fokus Kemudian Kita Harus Ingat Dengan Wasiat Nabi Agar Tidak Marah Kita Mengikuti Apa yang Dinasihati Nabi Ini Bentuk Daripada Mengikuti Sunnah Nabi Kemudian Mengucapkan Ta'awud Ini Semua Dari Hadis Kita Minta Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Marah Juga Dari Syetan Kita Minta Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Ada Sebagian Malam Ngatakan Bahwa Marahan Syahwat Itu Bahan Bakar Dari Neraka Dan Mati Manusia Maka Diperintahkan Agar Mematikan Namanya Api Dimatikan Dengan Air Makanya Ketika Marah Dianjurkan Untuk Berwudu Yang Termasuk Tipsnya Berwudu Melakukan Sholat Memikuti Isti'ad Minasyaitan Nirojim Dari Allah Subhanahu Wata'ala Wudu Wudu Karena Marah Itu Kayak Lagi Mengapi Api Darah Tinggi Maka Diredamkan Dengan Wudu Dan Sholat Kemudian Dia Sukut Diam Ini juga Diam Diam Jangan Ada Keluar Sedikit pun Omongan Yang takutnya Justru Akan Menjadi Bemerang Dan Akan Keluar Kata-kata Kotor Yang Menjadikan Sebab Orang Lain Marah Marah Lagi Kita Marah Malah Dimarahi Lagi Nanti Dan Akan Keluar Kata-kata Kotor Dan Akan Keluar Hal-hal Yang Gak Baik Sudah Diam Sudah Diam Gak Ngomong Gak Ngorakan Sesuatu Apapun Itu Dan Banyak Sekali Seperti Dikir Pada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kita Harus Memikirkan Sebab Bahwa Marah Itu Akan Menyebabkan Permusuhan Artinya Akibat Akibat Kita Diperhatikan Dipikirkan Kalau Kita Marah Kemudian Kita Juga Harus Menyakini Bahwa Dalam Menahan Marah Itu Ada Pahala Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Itu Sedikit Yang Bisa Al-Fakir Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Khususnya Untuk Diri Kami Pribadi Kita Semakin Baik Kepada Allah Dan Semakin Baik Dengan Sama Manusia Mudah-mudahan Kita Menjadi Hamba Allah Yang Mampu Menahan Amarah Allah Yang Mampu Mengendalikan Amarah Dan Tidaklah Marah Kecuali Karena Untuk Membela Agama Allah Membela Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mudah-mudahan Kita selalu Disambungkan Dengan Orang-orang Soleh Dan Selalu Tersambung Dengan Orang Yang Soleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semakin Cinta Dan Semakin Cintai Oleh Nabi Muhammad Dimudahkan Untuk Memperbanyak Solawat Dimudahkan Untuk Mempelajari Kehidupannya Dan Mengamalkan Sunnah-sunnah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Baik Kurang Al-Bin Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Alhamdulillah Terima kasih Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memahaminya Dengan Baik Dan Benar Serta Dapat Mengamalkannya Amin Amin Terima Kasih Juga Untuk Sahabat Kuh Atas Kembersama Terima Kasih Juga Kepada Radio Network Yang Sudah Berilai Acara Samput Mentari Di Kesempatan Pagian Hari Ini Dan Kami Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Juga Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Keparatul Majlis Subhanakallah Mabiyyam Tika Ashadu Allah Ila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima